Intro Kembali di Speak of Trans, Mbak Mirta tadi sudah disinggung juga sama Mbak Simbal ini mengenai hilangnya hak berunding buruh di Dewan Pengupanan. Ini menurut Mbak Oki ini jadi catatan juga bukan sih di Komisi 9? Iya, makanya Laura tadi kami sudah katakan bahwa salah satu rekomendasi panjang itu adalah direvisi. Karena memang undang-undang atau PPP itu mengatakan itu rumusnya kan mengenai upah minimum itu adalah pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Sementara inflasi itu dengan melihat komponen hidup layak. Dan menurut PPP tersebut untuk mengevaluasi KHL itu, itu dilihat 5 tahun sekali. Padahal kan inflasi naik beras, naik apa kan setiap tahun terjadi. Jadi makanya setiap ada peringatan media ini itu disuarakan kembali. Dan saya hendak mengangkat pada kesempatan kali ini, ini karena pilkada, 2018 juga pilkada. Saya meminta agar pemimpin-pemimpin daerah yang terpilih begitu, sudah sesuaktunya lah mereka memikirkan mengenai kesejahteraan buruh ini. Misalnya dalam hal diberikan keringanan begitu untuk mereka mempunyai rumah begitu. Karena salah satu yang membuat hidup para pekerja ini menjadi susah tanda kutip, itu karena mereka tidak punya rumah sendiri, harus bayar, sewa lagi, sewa lagi, sewa lagi. Tapi kalau pemimpin-pemimpin daerah, momentumnya adalah pilkada begitu. Mereka mempunyai ide begitu untuk mempunyai para pekerja meningkatkan kesejahteraannya. Dengan memiliki rumah sendiri, kenapa tidak? Nah ini Pak Wahyu, kira-kira kalau dari Menakertrans, Pak Hanif, seperti apa Pak? Mungkin tidak PP78 itu direvisi sesuai dengan keinginan dan permintaan teman-teman buruh? Baik, PP78 itu lahirnya, ini perlu kami informasikan bahwa itu tahun 2013 dan 2014 itu ada pertama, kalau kita dah lihat Undang-Undang 13, itu ada perintah, salah satu perintah yang tidak bisa dilakukan, belum dilakukan hampir 13 tahun itu adalah Undang-Undang soal, peraturan pemerintah soal pengupaan. Yang kedua, di Dewan Pengupaan Nasional, tingkat nasional, itu dia menginginkan bahwa yang disebut Upah Minimum sekarang ini, berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003, bahwa Upah itu Gubernur menetapkan berdasarkan KAE dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Nah, di dalam Dewan Pengupaan itu Nasional, dia merekomendasikan akan dibentuk formula, formula, jadi ada formula. Jadi, memang sekarang ini ada dan masih ada sebagian yang PP78 itu tidak semuanya itu ditolak, tetapi, terutama ada yang tidak setuju soal formula tersebut. Karena di dalam suatu formula tersebut, bahwa di dalam suatu Upah, Upah itu sebetulnya ada dua sisi. Ya, yang tidak setuju dengan formula itu artinya kan meminta untuk direvisi Pak, PP78. Ya, jadi di dalam menentukan Upah tersebut, di situ kan ada dua hal. Pertama, Upah sesuai Undang-Undang adalah merupakan ranah pemerintah, merupakan safety net yang perlu dilakukan, gitu. Dan Upah yang dirundingkan antara pekerja dan pemeriksa dalam rangka untuk menjaga safety net tersebut, gitu. Nah, pemerintah melakukan PP78 itu untuk menjaga safety net tersebut, kan gitu. Dengan memperhatikan, kita berdasarkan inflasi, dengan 948 komponen yang ada, komponen di inflasi, supaya inflasi itu yang orang sahihnya, orang yang ahlinya itu adalah BAPENAS, BPS, kita minta data itu dari BPS. Tapi artinya ini PP78 masih akan tidak direvisi sampai mungkin tahun depan atau tahun berikutnya. Dan akan disuarakan terus sama para pekerja ini. Bapak Menteri memang, Bapak Menteri meminta kepada kalangan akademisi maupun kalangan apa, daripada diwan pengupan yang ada di ini kan, untuk bagaimana sih tool yang paling tepat untuk hal tersebut. Masih dicari formula dan juga tool yang paling tepat. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, Speak of Trans akan kembali sesuatu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.